salam obrek dan salam satu asfal balik lagi ke secewak channel atau www.secewak.id untuk setiap video yang gue bikin biasanya di bagian deskripsi gue masih jepin link menuju artikel blognya ya jadi kalau penjelasan gue kurang jelas silahkan tonton atau buka link di bagian deskripsi tapi sebelumnya jangan lupa subscribe terlebih dahulu ya bro yaitu-yaitu untuk bantuin channel ini supaya bisa berkembang menjadi lebih baik lagi check it out oke untuk kali ini kita akan ngomongin Honda Bridge Injection yang berebet di RPM bawah dan RPM atas pokoknya komplikasi lah selain itu juga susah di starter jadi hidupnya itu susah ya susah dihidupin juga bisa gitu lah bahasanya ya setiap orang ininya beda-beda sih jadi dari konsumen ada yang ngomong susah di starter ada yang ngomong susah dihidupin ya sama aja sih sebenarnya intinya ini motornya susah dihidupin gitu ya kemudian berebet berebetnya ini di RPM bawah dan RPM atas nah kita cek terlebih dahulu nih dari tekanan full pumpnya dan setelah di cek ini kita lihat-lihat eh ternyata selang bensinnya ini masangnya gak pas ya jadi kita benerin dulu selangnya daripada nanti bocor-bocor terus malah gue yang berabe jadi kita congkel dulu dan benerin ya posisi jalurnya yang bener sebenarnya kalau buat ngelepas selang bensin ini gampang ya tinggal tekan aja pakai jempol ke bawah kemudian tarik di depan gitu sebenarnya kayak gitu doang sih ya kalau nanti lihat aja lah kita coba dibenarkan terlebih dahulu atau dibenerin ya supaya nanti gak bocor kalau udah bocor malah gue yang kena gitu kan tapi ngomong-ngomong pada subscribe dulu ya bro ya itu ngetung lupa bantuin channel ini supaya bisa berkembang menjadi lebih baik lagi oke nah tinggal kita tarik gini tekan ke bawah kemudian tarik ke depan berhasil ditarik nanti kita cek pakai tekanan full pumpnya ya jadi standarnya itu sekitar 300an lah kalau kurang dari 250 berarti full pumpnya brebet rusak lemah juga bisa kayak gitu lah bahasanya sama intinya perlu diganti intinya disitu sih ya solusinya gimana mau ganti satu set silahkan mau ganti rotaknya doang juga silahkan gitu ya jadi tergantung dari pemiliknya masing-masing kalau mau totalnya sebenarnya yang AC yang total semuanya gitu yang baru gitu ya yang baru terus yang ori juga usahakan nah ini tekanannya ini gak nyampe 200 malah jadi kalau full pumpnya rusak kayak gini jadi waktu pertama buka gas dia jadi gasnya itu waktu gak kekontrol jadi udah narik gas motor kurang responsif lah jadi akselerasinya kurang bisa kayak gitu nahan juga bisa lah nahannya itu biasanya di RPM bawah gitu nah kalau ganti rotaknya yang penting tekanannya gak lebih dari 350 300an nah kita cek juga nih dari kode milnya atau kode kedipan nah ini yang di jumper sebelah mana dilihat-lihat jadi cendelanya itu madepnya ke atas kemudian di sebelah kiri gitu ya nah kita lihat dia ngedip berapa kali ini belum on kita on dan lampu milnya ini lampu indikator injeksinya bahasa gampangnya gitu dia ngedip dia akan berkedip ini kedipannya pendek ya kita ulang ulang lagi ngitungnya 1 2 3 4 5 6 7 8 nah 8 kali kedipan pendek gitu ya jadi apanya jadi kemungkinan besar dari sensor throttle position nah untuk sensor TPS itu udah sering banget kita omongin ya jadi itu ngecek secara manual nah ini untuk ngecek secara pakai alatnya kayak gini nih lihat di tipe 1 itu aduh sorry bro ini HPnya terlalu canggih ya kunci-kunci terus jadi kelihatan ini passwordnya nah itu atau urutan nomor 2 disitu ada tulisan TPS atau position throttle dan lihat bagian fold disitu kan ada 0,52 nanti waktu kita buka nih buka gas gitu ya dia harusnya 3,4 nah 4 itu harus kalau turun itu ketiga nah ini 4 langsung 1 gitu jadi harus dilihatin 3,4,1 nah jadi 4 kalau turun itu 3,2,1 turunnya kayak gitu kalau naik 1,2,3,4 4,3,2,1 nggak 4 langsung 1,2 nah itu udah kelihatan banget lah ada yang nggak beres dan ini ternyata dari TPS sensor ya atau throttle position juga biasa nah ini untuk video ini TPS udah pernah gue sering gue omongin lah ya solusinya bagaimana dan cara ngajaknya gimana yang penting ini di bagian situ tuh setelan TPS nya nggak diputer-puter nah disitu nggak diputer-puter lah usahakan gitu loh kalau diputer-puter nanti brabe mau nggak mulu harus ganti throttle body dan throttle body harganya lumayan sekitar 300-500an lah ya tergantung sih sebenarnya HIT nya paling sekitar 400an lah kalau buat beat jadi ngaruhnya sensor TPS itu ke busi jadi kita lihat nanti businya hitam gitu ya hitam basah kayak gini ini puros gitu ya puros puros pensin nah otomatis lah nanti kenal potnya nge-pull nanti kita lihat ya nah untuk bagaimana cara menghitung kode mil nanti kita lihat di video belakangnya nanti kita belajar ya kebetulan motor yang belakang itu yang menit-menit terakhir itu benar-benar sempurna jadi kode milnya banyak banget itu kode kerusakannya nah ini coba kita bongkar ya throttle body nya kita lihat kotor banget atau nggak kalau dipersihin bagaimana apakah selesai nggak kalau dipersihin cuman ya kotorannya hilang doang bisa langsam oke lah mendingan gitu ya maksudnya stasioner lah ya bahasa kerennya ya bisa stasioner jadi mendingan lah tapi kalau untuk urusan berbetnya tadi itu mau nggak mau harus ganti apa TPS sensor atau throttle body kalau diganjal bisa bisa diganjal cuman itu buat mengecok sementara gitu ya bukan sementaun ya dan bukan selamanya gitu tapi kalau mau buat selamanya juga nggak apa-apa sih balik lagi ke yang punyanya bagaimana gitu ya nah ini kita lihat throttle body nya nah ini throttle body atau ada yang ngomong bahasa gampangnya ini karburator lah kalau buat motor-motor karbu kalau buat injeksi throttle body nah jadi dia ngebul ngebulnya parah hitam hitam pekat gitu ya karena motor injeksi ini pembakarannya maksudnya irit gitu ya jadi nggak ngebul ngebul hitam juga nggak ngebul putih jadi pas gitu pembakarannya sekitar ya AFR nya kalau nggak salah 13an lah 13 banding 1 sekitar segitu lah ya udah sering ngomongin jadi silahkan tonton video gue yang sebelumnya nah ini kita lihat jadi dia kerampingnya sampai hitam gitu ini karena boros bensin boros bahan bakar terus motornya mati-matian nanti kita lihat ini cara menghitung kodemil nah ini kebetulan motornya vario dan ini sempurna banget ya jadi kita lihat kodemilnya berapa ini ada 4 kodemilnya 1 2 3 4 5 6 7 7 ya lagi ini 1 2 3 4 5 6 7 8 7 sama 8 terus 1 2 2 nah ini kedepan kedepan panjang dan pendek panjangnya itu 10 ya berarti 12 1 ini panjang ini 2 23 4 5 1 2 nah ini 52 jadi baik kayak gitulah cara mengecek kodemil atau kodemil jadi banyak jangan lupa dicolokin dlc nya ya oke sekian dulu dari gua jangan lupa tetap keep reading no arukan hormati para pejalan kaki dan salam oprek salam satu aspal selalu selamat